Penghina Jokowi dan Ayu Ting Ting ditangkap karena sebar nomor handphone dan ajak kencan Satgas Patrolisi berbaru skrim Polri mengungkap kasus penyebaran konten pornografi yang dilakukan tersangka TG melalui media sosial Penangkapan tersebut berawal ketika Satgas Patrolisi bermenemukan satu akun yang menyebarkan nomor HP-nya Serta mengajak sesama pria untuk berkencan jadi tersangka ini menyebarkan nomor miliknya serta melakukan ajakan kencan Sehingga hal ini membuat akun media sosialnya menjadi interaktif Kata AKBP Susatio Purnomo, Kepala Satgas Patrolisi berbaru skrim Polri di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat 3 November 2017 Atas tindakan tersebut, TG ditangkap di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2017 Namun saat ditangkap, TG berteriak dan menyebut dirinya sedang sakit Saat diinterograsi, ia mengaku mengidap HIV Polisi kemudian membawa TG ke rumah sakit untuk diperiksa Namun, pihak rumah sakit belum dapat memberikan hasil pemeriksaan TG terkait dugaan terjangkit HIV Ini bagi kami cukup menonjol Dalam konteks yang kami temukan, ada ajakan dengan sengaja menyebarkan nomor yang bersangkutan Agar dapat bisa bertemu netizen lain, tutur Susatio Menurut Susatio, pengikut akun media sosial TG cukup banyak Ia aktif sejak 2016, namun baru menyebarkan konten pornografi pada tahun ini Dari salingan percakapan di media sosial, TG juga memosting gambar yang menunjukkan aksi pornografi sesama jenis Ia juga melakukan aksi penghinaan terhadap orang lain Untuk itu, Satgas Patrolisi Berbaru Skrim Polri mengimbau masyarakat agar menggunakan akun media sosial secara bijak Diimbau kepada masyarakat, khususnya netizen, lebih hati-hati dan bijaksana terhadap berteman di media sosial Atau menampilkan gambar profil picture di media sosial, imbaunya Terima kasih telah menonton!